Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Teman-teman sekalian, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih pada teman-teman yang telah membeli e-book saya. Antusiasme dari teman-teman ini sangat luar biasa sekali. Setiap hari selalu ada yang email saya untuk ingin membeli e-book saya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan semoga e-book tersebut bermanfaat. Dan teman-teman yang belum membeli e-book saya dan ingin membeli e-book saya, jangan sungkan-sungkan untuk email saya. Email saya ke erose.perwita.gmail.com Di e-book tersebut, disitu saya akan membahas 15 saham pilihan. Nah, detail dari e-book tersebut teman-teman bisa nonton video saya yang berjudul Penting. Linknya ada di dalam deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas kembali saham Pakwon Jati dengan kode emiten PWON Dimana waktu video tentang Pakwon tersebut saya upload tanggal 5 Desember 2018 kemarin Waktu itu harga sahamnya masih di Rp590.000 Dan dalam waktu 4 bulan di penutupan tanggal 8 April 2019 kemarin harga sahamnya sudah menjadi Rp730.000 Alias teman-teman kalau waktu itu membeli di harga Rp590.000 Seperti di video saya yang kemarin saya upload Berarti teman-teman sekarang sudah cuan 25% Teman-teman bayangkan 25% 4 bulan itu tinggi nggak? Nah, kalau kita bandingkan dengan bunga deposito Bunga deposito kira-kira sekarang ini 6% itu 1 tahun Berarti kalau dibagi 3, kira-kira 4 bulan itu ya berarti sekitar 1%-an Berarti masih jauh Atau mungkin teman-teman investasi di emas Emas apakah kenaikannya dalam 4 bulan ini 25%? Kayaknya juga nggak Atau mungkin teman-teman investasi properti Nah, apakah properti teman-teman bisa beli langsung jual saat itu juga? Belum tentu juga Nah, jadi menurut saya 25% dalam waktu 4 bulan itu sangat tinggi Sekarang pertanyaannya di harga Rp730 ini Apakah saatnya kita jual? Atau kita hold dulu? Atau justru masih harga murah untuk kita beli? Pada video ini kita akan bahas Saham Pakwon Jati di harga Rp730 sekarang ini Cuman sebelumnya teman-teman sekalian Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini Dan belum subscribe channel ini Maka subscribe dulu Subscribe dulu channel ini Dan aktifkan notifikasinya Supaya teman-teman bisa selalu terupdate ketika saya mengupload video terbaru Teman-teman sekalian Seperti kita tahu bahwa Pakwon Jati dengan kode PBON ini Memiliki bisnis, properti, dan mal Yang kebanyakan ada di Surabaya dan Jakarta Jadi kalau teman-teman orang Surabaya atau orang Jakarta Mungkin teman-teman tahu yang namanya Tunjungan Plaza Kemudian ada Kota Kasablanca, Gandaria City, Blok M Nah itu semua adalah bisnis dari Pakwon Jati Atau dengan kode emiten PWON Dimana kalau kita lihat mal-mal tersebut ini Mal untuk kalangan kelas menengah Mungkin ya saya menganggapnya seperti itu Karena kalau kita lihat barang-barang yang dijual di dalamnya Termasuk yang murah-murah Toko grosir Jadi kebanyakan sih ramai Nah teman-teman sekalian Sebelum kita bahas laporan keuangnya Nah teman-teman saya akan perlihatkan gambar chart dari Pakwon Jati ini Ketika saya upload pertama kalinya Di bulan Desember kemarin Sampai di bulan April ini Nah silahkan teman-teman lihat Nah kita lihat teman-teman sekalian Pada bulan Desember ke April Ini terjadi kenaikan Walaupun kenaikannya sedikit-sedikit Tetapi kenaikannya konsisten Walaupun terjadi penurunan pun Akhirnya penurunan itu akan naik kembali Di sini menggambarkan harga sahamnya terus naik konsisten Nah itu sekelas tentang gambar chart Saham Pakwon Jati ini Cuman saya nggak membahas tentang teknikalnya Teman-teman sekalian Karena saya nggak bermain teknikal Jadi saya waktu itu beli Ya udah saya tinggal tidur saja Laporan keuangan terbaru keluar Kemudian saya analisa lagi Oh dan ternyata harganya sekian Di harga sekian ini Wajar atau mahal Sekarang kita akan bahas Karena kemarin akhirnya Publikasi Pakwon Jati 2018 sudah keluar Kita akan bahas secara detail fundamentalnya Nah yang pertama kita akan bahas Mengenai aset Teman-teman sekalian pada tahun 2018 ini Aset dari Pakwon Jati naik 7% Dari sebelumnya 23 triliun menjadi 25 triliun Nah teman-teman kalau lihat lagi secara mendetail lagi Di dalam komponen meraca Nah laporan keuangan Pakwon Jati ini Salah satu yang naik yaitu Uang kasnya Jadi uang kas dari tahun 2017 ke 2018 itu naik Naik sekitar 1 triliun Dari sebelumnya 3,4 triliun menjadi 4,6 triliun Dan kalau teman-teman lihat lebih detail lagi di dalam laporan arus kasnya Nah arus kas dari Pakwon Jati ini sangat positif Karena dari kegiatan operasional saja Pakwon Jati ini memiliki surplus kas sebesar 2,3 triliun Dari 2,3 triliun tersebut 700 miliarnya dipakai untuk kegiatan investasi Kemudian sisanya juga sebagian dilakukan dipakai untuk membayar hutang Dan dipakai untuk membayar dividen Sehingga di tahun 2018 kemarin arus kas bersihnya itu positif 1 triliun 1 triliun ditambahkan dengan posisi kas akhir tahun 2017 kemarin Yang sebesar 3,4 triliun Maka menjadi sekitar 4,6 triliun Jadi kalau kita lihat arus kas dari Pakwon Jati ini sangat sehat Kemudian dari sisi aset yang lainnya yaitu persediaan Yang berupa aset real estate itu juga mengalami kenaikan Kemudian selain itu juga properti investasi Ini properti investasi ini komponen di dalam aset yang paling besar Ini juga mengalami kenaikan Nah properti investasi ini dipakai oleh Pakwon Jati ini untuk menghasilkan pendapatan yang berulang Atau recurring revenue Jadi seperti ibaratnya itu kalau kita punya kontrakan Kita punya rumah, rumah tersebut dikontrakan Nah kita akan mendapatkan pendapatan yang terus berulang Beda kalau kita punya rumah, kita bangun, kemudian kita jual Nah Pakwon Jati melakukan dua-duanya Dia juga jual beli properti, dia juga sewa menyewakan properti Dan menariknya pendapatan berulang dari Pakwon Jati ini secara prosentase juga cukup besar Dari sisi hutang dan obligasi Perusahaan ini hanya memiliki hutang dan obligasi itu sebesar 5,8 triliun Jadi angka 5,8 triliun ini dibandingkan dengan asetnya yang sebesar 25 triliun itu masih wajar Kemudian jika dibandingkan dengan equity-nya itu juga hampir dua kali lipatnya Jadi sekitar debt to equity ratio-nya itu sekitar lima puluhan persen Jadi menurut saya hutangnya masih wajar dan masuk akal dan tidak berlebihan Nah teman-teman sekalian untuk pertumbuhan asetnya silahkan lihat gambar berikut Aset dari Pakwon Jati ini mengalami pertumbuhan yang konsisten Jadi di tahun 2013 asetnya 9,2 triliun Kemudian naik menjadi 16 triliun, 18 triliun, 20 triliun, 23 triliun Dan sampai tutup tahun 2018 aset Pakwon Jati menjadi 25 triliun Angka 25 triliun ini sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan Waktu saya terakhir upload video Pakwon Jati ini sebesar 25 triliun Dan akhirnya benar-benar terrealisasi Nah dari pertumbuhan tersebut saya hanya memproyeksikan kenaikan di tahun 2019 Kenaikan aset Pakwon Jati ini saya mengekspektasikan hanya tumbuh menjadi 26,2 triliun Ini berarti kenaikan hanya 5% Sebenarnya 5% ini angka yang sangat konservatif karena di tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan aset dari Pakwon Jati ini selalu di atas 7% Kemudian selanjutnya yang kedua adalah penjualan atau sales atau pendapatan Tahun 2018 ini pendapatan dari Pakwon Jati tumbuh 24% Dari sebelumnya 5,7 triliun menjadi 7 triliun Dan menariknya dari 7 triliun tersebut hampir 50%nya adalah pendapatan yang berulang Nah ini yang menarik teman-teman sekalian Hampir 50%nya itu pendapatan yang terus-menerus Jadi si Pakwon Jati ini tidak perlu pusing-pusing lagi untuk menambah lahannya Kemudian untuk menjual propertinya Dan Pakwon Jati ini selalu mengalami kenaikan penjualan yang konsisten Nah teman-teman bisa lihat pada gambar berikut Penjualan atau pendapatan dari Pakwon Jati ini terus meningkat Di tahun 2013 penjualannya 3 triliun Kemudian naik menjadi 3,8 triliun Kemudian naik lagi menjadi 4,6 triliun 4,8 triliun 5,7 triliun dan akhir tahun 2018 kemarin penjualannya sebesar 7 triliun Nah angka 7 triliun ini ternyata melebihi dari ekspektasi saya Yang waktu itu saya mengekspektasikan penjualan sampai akhir tahun 2018 ini hanya 6,9 triliun Dan karena pertumbuhannya yang konsisten dan berdasarkan dari historis yang ada Saya memproyeksikan pertumbuhan penjualan dari Pakwon Jati sampai tahun 2019 ini tumbuh 10% menjadi 7,7 triliun Oke selanjutnya yang ketiga yaitu laba bersih Laba bersihnya pun di tahun 2018 ini laba bersihnya pun juga melebihi ekspektasi saya Ya waktu itu saya mengekspektasikan laba bersih dari Pakwon Jati ini sebesar 2,3 triliun Dan setelah laporan publikasi 2018 keluar ternyata Pakwon Jati bisa menghasilkan laba bersih 2,5 triliun Artinya kenaikan laba bersihnya ini naik sekitar 36% dibandingkan dengan laba bersih tahun kemarin Nah teman-teman sekalian angka 2,5 triliun ini itu saya ambilkan dari laba bersih Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Jadi bukan laba tahun berjalan ya Kalau laba tahun berjalan itu totalnya sebenarnya 2,8 triliun Tetapi dari 2,8 triliun ini yang menjadi haknya Pakwon Jati ini hanya 2,5 triliun Nah ini terkait dengan kepentingan non-pengendali Nah kapan-kapan akan kita bahas ini kepentingan non-pengendali Nah cuman intinya kenaikan 2,5 triliun ini naiknya cukup signifikan dibandingkan tahun kemarin Yaitu sebesar 36% Dan kalau kita lihat kenaikan ini bukan disumbangkan dari pendapatan lain-lain Karena saya melihat laba brutonya juga naik Jadi kenaikan laba bersih ini paling besar juga disumbangkan dari kegiatan operasional perusahaan sendiri Jadi bisa saya katakan perusahaan ini sangat sehat dan sangat bagus Nah teman-teman bisa lihat gambar berikut pertumbuhan laba bersih Pakwon Jati Pakwon Jati pada tahun 2013 laba bersihnya 1,1 triliun Di tahun berikutnya naik sangat signifikan menjadi 2,5 triliun Kemudian turun lagi menjadi 1,2 triliun Tetapi setelah 2015 ini kenaikan laba bersihnya cukup konsisten Yaitu menjadi 1,6 triliun 1,8 triliun dan di tahun 2018 kemarin menjadi 2,5 triliun Dan bersedasarkan dari historis tersebut Saya mengespektasikan kenaikan laba bersih Pakwon Jati di tahun 2019 naik 10% menjadi 2,7 triliun Nah karena laba naik teman-teman sekalian otomatis ekuitas dari perusahaan ini pun juga naik Nah teman-teman langsung saja lihat pada gambar berikut pertumbuhan ekuitas dari Pakwon Jati Nah ekuiti dari Pakwon Jati juga selalu mengalami kenaikan yang konsisten Dari tahun 2013 sebesar 3,8 triliun menjadi 6 triliun, 7,2 triliun, 8,6 triliun, 10 triliun Dan sampai tahun 2018 kemarin ekuiti dari Pakwon Jati menyentuh angka 12,5 triliun Kemudian berdasarkan dari historis tersebut Saya mengespektasikan tahun 2019 ini ekuiti dari Pakwon Jati bisa naik paling tidak 10% menjadi 13,8 triliun Nah teman-teman sekalian kenaikan ekuitas ini juga salah satu penyebabnya adalah kenaikan saldo laba yang ditahan Berarti menandakan bahwa kenaikan ekuiti ini dihasilkan dari laba bersih Jadi bukan dihasilkan dari rate issue Nah makanya teman-teman sekalian kalau teman-teman membeli e-book saya Biasanya saya lampirkan form Excel-nya, file Excel-nya Di situ saya juga akan menulis laba bruto maupun saldo laba yang ditahan Itu sebenarnya untuk mengukur nih Mengukur apakah kenaikan ekuiti maupun kenaikan laba bersih ini dihasilkan dari faktor lain-lain Seperti misalkan kalau laba bersihnya dihasilkan dari faktor penjualan aset Kalau seperti itu biasanya laba brutonya itu nggak naik signifikan Tetapi laba bersihnya bisa naik signifikan Kemudian apakah ekuiti tersebut dihasilkan dari laba bersih yang ditahan atau karena rate issue Nah teman-teman bisa cek di file Excel yang saya berikan ketika teman-teman membeli e-book saya Yaitu return earning ya Nah di situ sebenarnya saldo laba yang ditahan Nah itu juga menunjukkan nih apakah jalan-jalan kenaikan ekuiti ini karena perusahaan melakukan rate issue Atau karena saldo laba yang ditahan Nah itu bisa ada ukurannya semua, ada perhitungannya semua Nah teman-teman sekalian dari semua penjelasan saya tadi Maka saya simpulkan bahwa pakwan jati memiliki fundamental yang kuat, fundamental yang bagus Dan ini cocok untuk kita yang berorientasi untuk investasi jangka panjang Saya sendiri pun mengoleksi saham ini sejak saya upload video saya pertama kali tentang pakwan jati dengan judul pakwan jati murah Nah teman-teman bisa tonton video saya juga di link yang ada di dalam video ini Nah sekarang nih yang kita tunggu-tunggu Harga 735 di penutupan tanggal 8 April kemarin itu apakah sudah mahal atau mungkin masih murah Teman-teman bisa lihat pada chart berikut Nah berikut adalah chart dari equity, price book value, dan ROE Saya biasanya membandingkan antara pertumbuhan equity dengan price book value dan terhadap ROE Teman-teman bisa dapatkan chart ini di file Excel dalam setiap pembelian ebook Jadi teman-teman yang sudah membeli ebook saya akan menerima file Excel Nah dalam file Excel tersebut ada kolom chart Nah teman-teman bisa lihat di sheet chart tersebut Nah kalau kita lihat ROE dari pakwan jati ini selalu stabil 20% Di atas 18%, 19%, 17%, ini menurut saya adalah ROE yang sangat tinggi Termasuknya tinggi ya, sorry termasuknya tinggi Karena walaupun equity-nya terus meningkat Tetapi pakwan jati ini selalu bisa menghasilkan laba bersih yang cukup signifikan Nah kita lihat di angka di harga 735 maka price book value-nya saat ini berada di 2,5 kalinya Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya Tahun 2018 price book value dari pakwan jati ini berada di angka 2,3 kalinya Karena menurut saya ini memang wajar karena tahun 2018 kemarin IHSG juga mengalami penurunan Jadi biasanya saham-saham pun harganya juga akan turun Tetapi sebelum tahun 2018 ini price book value dari pakwan jati selalu di atas 3 kalinya Nah di tahun 2017 ini 3,2 Tahun 2016 ini 3,1 kalinya Tahun 2015 ini 3,3 kalinya Bahkan tahun 2014 sampai menyentuh angka price book value 4 kalinya Dan tahun 2013 angka price book value-nya juga berada di angka 3,3 kalinya Jadi kalau saya sendiri bisa menyimpulkan harga 735 atau price book value 2,5 masih murah Alias saya sendiri mungkin masih bisa membeli di harga 735 ini Sebagai gambaran price book value 3 kali dari pakwan jati ini berarti harga sahamnya Sebagai gambaran teman-teman sekalian price book value 3 kali dari pakwan jati ini berarti harusnya harga sahamnya itu berada di 860 Jadi selama harga sahamnya di bawah 800 Saya bisa mengatakan harga saham tersebut masih murah dan wajar Tidak murah-murah banget seperti waktu pertama kali saya upload di harga 590 Tetapi masih wajar dan masih bisa untuk kita membelinya Nah saya sendiri saya sebenarnya sudah memiliki pakwan jati ini cukup banyak Dan saya sendiri sudah average harga pakwan jati ini di angka sekitar 615an Jadi kemungkinannya saya tidak akan membeli lagi Tetapi menurut saya harga 735 ini masih wajar Sepanjang di bawah 800 ini masih wajar Oke teman-teman sekalian itu sekilas review saham pakwan jati dari saya Sekali lagi yang saya informasikan ini hanya bersifat umum saja Setiap kali keputusan yang Anda ambil berdasarkan dari video ini Tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing Dan jangan lupa teman-teman sekalian untuk share video ini ke teman-teman Anda yang lain Supaya teman-teman Anda yang lain juga bisa ikut menontonnya Jangan lupa juga untuk membeli e-book saya bagi Anda yang belum membeli e-book saya Email ke erose.perwita.gmail.com Serta jangan lupa juga untuk Anda komentar pada video ini Supaya kita bisa berinteraksi Sampai jumpa di video saya selanjutnya Dan salam pasif income Terima kasih telah menonton